Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, disini kami akan menjampaikan tutorial kata-cara perlombaan pemadaman bagi anggota relawan kebakaran Jakarta atau Red Card. Disini peserta lomba terdiri dari 6 orang dengan menggunakan pakaian dan perlengkapan APD sesuai kata tuan. Kemudian peralatan atau perlengkapan yang digunakan seperti pipa cabang 2,5 in ke 1,5 in dan selang penyalur 2,5 in, kemudian selang penyalur 1,5 in, nozzle 1,5 in, selang pemisap, sasaran, gorong-gorong dan kampak. Ada pun urayan kegiatannya adalah sebagai berikut. Semua pemain berada di posisi pos 3 sesuai dengan peralatannya dan telah menggunakan APD sesuai ketentuan. Setelah pemain nomor 1 pos dengan pemain APD, maka seluruh pemain membawa peralatan sesuai perannya. Selanjutnya, pemain nomor 1 membawa pipa cabang. Kemudian pemain nomor 2 dan nomor 3 membawa selang pengisap. Pemain nomor 5 dan nomor 6 masing-masing membawa satu buah nozzle dan satu roll selang penyalur 1,5 in. Pemain nomor 1 melalui rintangan gorong-gorong, kemudian menentukan titik pipa cabang, dan peserta nomor 5 dan nomor 6 melewati rintangan gorong-gorong. Pemain nomor 4 mengambil selang penyalur ukuran 2,5 in. Pemain nomor 2 dan nomor 3 bersama-sama melakukan penyambungan selang pisap ke unit mobil kompak. Pemain nomor 4 menyerahkan kopling selang penyalur 2,5 in ke pemain nomor 2 dan menggelar selang serta melewati gorong-gorong. Pemain nomor 2 menyerahkan selang penyalur 2,5 in dari pemain nomor 4 ke outlet di unit mobil kompak. Pemain nomor 5 dan nomor 6 meletakkan kopling selang penyalur 1,5 in di dekat dengan pipa cabang. Pemain nomor 4 menyerahkan kopling selang penyalur 2,5 in ke pemain nomor 1. Pemain nomor 1 menyambungkan 1 buah selang penyalur 2,5 in dan 2 buah selang penyalur 1,5 in ke pipa cabang. Pemain nomor 5 dan nomor 6 menggelar dan menyambungkan selang penyalur 1,5 in ke nozzle. Pemain nomor 3 menjadi hilfot pemain nomor 5. Pemain nomor 4 menjadi hilfot pemain nomor 6. Setelah nomor 5 dan nomor 6 siap melakukan pemadaman, maka pemain nomor 5 dan nomor 6 meminta buka air. Buka air! Pemain nomor 3 dan nomor 4 menerima kode buka air dan menyampaikan kode buka air kepada pemain nomor 1. Pemain nomor 1 menerima kode buka air dan menyampaikan kode buka air kepada pemain nomor 2. Buka air! Siap buka air! Buka air! Siap buka air! Buka air! Siap buka air! Pemain nomor 1 segera membuka kran di pipa cabang. Pemain nomor 2 menerima kode buka air dan segera membuka kode pengeluaran air. Yang paling berkensi, jadilah sang juara sama fire safety. Setelah kedua target sasaran robo, pemain nomor 5 dan nomor 6 memerintahkan untuk tutup air kepada pemain nomor 3 dan nomor 4. Pemain nomor 3 dan nomor 4 menerima kode tutup air dan segera menyampaikan kode tutup air ke pemain nomor 1. Pemain nomor 2 menerima kode tutup air dan menutup aliran air. Pemain nomor 2 menerima kode tutup air. Pemain nomor 3 menerima kode tutup air dan segera membuka kode pengeluaran air. Jadilah sang juara sama fire safety. Pemain nomor 1 melepaskan sambungan selang penyalur pada pipa cabang. Pemain nomor 1 mengembalikan 2 buah nozzle 1,5 in dan 1 buah pipa camon 2,5 in ke 1,5 in Ketempat semula tanpa harus melewati gorong-gorong Pemain nomor 2 dan nomor 1 mengembalikan selangisa ke tempat semula Kemudian pemain nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan nomor 6 melakukan pengeringan penggulungan dan mengemas selang penyalur 1,5 in dengan cara gulungan 2 Dengan ketampilan dan keyakinan Sebagai penggal menuju kemenangan Setelah itu mengembalikan selang penyalur ke tempat semula Pemain nomor 2 menarik selang keluar dari gorong-gorong dibantu dengan pemain nomor 1 Pemain nomor 1 dan nomor 2 melakukan pengeringan penggulungan dan mengemas selang penyalur 2,5 in dengan gulungan 2 Marilah semua teruslah berlatih Dengan semangat dan penuh motivasi Mari berkreasi dengan penuh aksi Selanjutnya mengemas selang penyalur 2,5 in dengan keterampilan dan keyakinan Selanjutnya mengembalikan selang penyalur 2,5 in ke tempat semula Waktu akan dihentikan apabila seluruh pemain dan peralatan kembali ke tempat semula Demikian tutorial pelaksanaan perlombaan pemadaman kebakaran Bagi relawan kebakaran Red Car Jakarta Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan gambaran kepada peserta lomba Sampai bertemu di arena perlombaan Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh